selamat menikmati namun sebelumnya jangan lupa di subscribe ya Johan, Joko, dan Johnny adalah sahabat mereka dipertemukan satu kelas di sebuah SMA ketiganya dipertemukan kembali dalam ekskul yang sama Johan suka gitar Joko suka menyanyi dan Johnny suka origin band yang telah menjadikan mereka sahabat klub dalam kolaborasi pemikiran tentang musik intuisi bermusik mereka pun tajam berbekal otodidak dari aplikasi HP mereka belajar keakrapan mereka tidak hanya di sekolah mereka pun sering main ke rumah satu sama lain begitulah persahabatan mereka akrab sampai kelas 12 SMA pengumuman kelulusan pun diterima mereka tahu sebentar lagi mereka akan berpisah Joko akan bekerja di Jakarta di toko sepatu dan sandal milik kakaknya Johnny akan kuliah ke Jogja dan Johan akan kuliah di daerahnya sendiri sambil menerima tawaran bermain gitar di sebuah kumpulan origin tunggal singkat singkat cerita untuk mengenang persahabatan mereka di waktu SMA ketiganya membuat pengalaman yang tidak akan terlupakan yaitu berburu hantu pemburuan itu dimulai di rumah Johnny pada malam Jumat dan jam 12 malam mereka keluar rumah untuk jalan-jalan melewati kebun yang tak terawat memang Johnny sengaja memilih jalan yang gelap dan angker itu rutenya dari rumah Johnny ke barat terus sampai ada SD setelah itu ke selatan terus sampai pasar gelap semua sepi bahkan bunyi katakpun mereka tak mendengarnya benar-benar sungi cuma ada lampu 5 watt di pos pojok pos sebuah pabrik rokok yang berumur tua mereka santai saja walau joko telah terlihat ketakutan dia pura-pura tidak bereaksi apa-apa di tengah kegelapan dan remang-remang padahal tangannya telah bergetar Johnny diam saja dan tersenyum sementara Johan fokus pada satu pandangan dari arah selatan Johan melihat seseorang berjalan seorang laki-laki yang menuju ke arah mereka dia berjalan dengan satu kaki terseret terdengar seretannya karena malam itu benar-benar sunyi seretan kakinya mengilu di hati Johan menunjuknya kedua sahabatnya pun mengalihkan konsentrasi benar ada orang Joko segera mengeluarkan HP-nya siap membunyikan mp3 murotal Al-Quran katanya setan akan kepanasan dan musnah jika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran bibirnya pun komat kamit entah berdikir apa Johnny yang sedikit pemberani dari yang lain pun kaku lidahnya keluh akhirnya mereka memberanikan diri untuk maju ke depan menyambut sosok laki-laki yang berjalan menyeret satu kaki itu mereka bertemu di posat pam sosoknya kelihatan sangat jelas dengan bantuan lampu limawat mereka berhadap hadapan sinis sekali pandangannya tertuju ke satu titik matanya sayup dan kosong angin yang semilir menerbangkan bau amis namun juga wangi joni joni merasa dia adalah pak jai yang masih satu desa dengannya pak jai mengenakan baju hijau tua seragam kerja pabrik rokok itu dan tertera logo merk rokok di kerah bajunya karena kenal joni pun menyapanya pak jai kok baru pulang pak lembur kerja ya tanya joni jawab pak jai menggunakan bahasa jawa yang berarti jawaban itu singkat tanpa menoleh dan masih terus berjalan kamu kenal john tanya johan ya dia tetanggaku masih satu desa jawab joni mungkin mungkin baru pulang kerja di pabrik rokok ini kan memang ada sip malam joni berusaha menenangkan pikiran teman-temannya joni merasa ada sesuatu yang mengganjal dia berpikir jika memang dia pulang kerja kenapa tidak ada pegawai-pegawai yang lain lewat sini pasti sama-sama pulang jika memang sudah jam pulang namun jalan itu masih sepi dari tadi sampai sekarang akhirnya pun mereka melanjutkan berjalanan joni berjalan sambil sesekali melihat ke belakang pak jai terus saja berjalan menjauh lama-lama jalannya itu seperti tidak menggerakkan kakinya pak jai belok ke arah SD seketika pikiran pikiran aneh itu dibuang oleh joni dan mungkin dia memang pulang kerja ketiga sahabat itu melanjutkan perjalanan yang ruginya pasar ke selatan lewat pabrik kain yang masih satu paket dengan pabrik rokok tadi terus ke barat dan kembalilah mereka ke rumah joni mereka beristirahat di teras rumah joni sambil ngobrol sebenarnya sedikit kecewa karena tujuan mereka tidak tercapai hebat mana hantu jawa dengan hantu bali joko dan johan berdebat sendiri tentang itu di samping rumah joni ada seikor kambing milik tetangganya kebetulan kambing itu sedang bunting entah mengapa tetangga joni tidak memasukkan kambing itu ke kandang kambing itu hanya diikat di pohon mangga di samping pohon mangga ada pohon pisang disandarkan beberapa anyaman bambu setinggi satu meter di pohon pisang itu ketika joko dan johan berdebat joni merasakan suasana yang mendadak menjadi panas joni pun melihat sekitar tidak ada apa-apa tiba-tiba ada bunyi tak di atas atap rumah eh bunyi apa itu kata johan joko pun seketika memegang tangan johan dia ketakutan mungkin buah sawo yang jatuh di atap rumah kata joni memang di belakang rumah joni punya pohon sawo joni berusaha menenangkan teman-temannya joni tahu itu bukan buah sawo yang jatuh melainkan seperti batu yang dilempar di atas genteng rumah tiba-tiba ada angin besar bertiup di sekitar mereka angin itu kencang sekali sehingga melengkungkan pohon-pohon joni tiba-tiba melihat ada sesosok putih besar yang melimpa sosok itu melompat dari atas genteng ke arah pohon mangga gerakan melompatnya seperti macan atau kucing sebesar kerbau dewasa di atas pohon mangga itu dia berdiri di dahan ranting yang sangat kecil namun anehnya ranting itu tidak melengkung padahal dihinggapi sosok sebesar itu hanya joni yang melihatnya sosok itu pindah tempat turun ke arah kambing dan sembunyi dibalik anyaman bambu seketika kambing pun bangun dari tidurnya berniat untuk lari masuk kandang namun tidak bisa karena lehernya diikat sosok itu tak terlihat jelas namun ada yang aneh terlihat seperti segitiga seperti telinga macan joni pun menunjuknya hei apa itu ada yang sembunyi disana kata joni mereka pun memutuskan untuk mendekat namun baru satu meter berjalan joko langsung lari ke dalam rumah johan dan joni pun ketakutan dan berlari menyusul joko mereka mengawasi dari balik kurden sosok itu melihat sosok itu pun menghilang dengan cara bergerak ke samping mereka lari lagi ke ruang tv dan menyalakannya berusaha membuang ketakutan ya kabar itu pun cepat menyebar suatu malam joni menghadiri pertemuan pembahasan acara hood r.e di desanya dia pun meminta tolong teman sekampungnya untuk mengantar pulang setelah di rumah dia meminta joni untuk menceritakan kabar penampakan itu joni pun bersedia dia menceritakan sosok yang dia lihat tiba-tiba genteng pun berbunyi kembali tak begitu joni tidak melanjutkan ceritanya karena temannya itu telah lari terlebih dahulu ketakutan beberapa hari kemudian joni bercerita kepada ibunya dan menanyakan tentang pak jai ibunya pun menerangkan bahwa pak jai itu sudah lama tidak bekerja karena sudah tua dan dulu kerjanya tidak di pabrik rokok melainkan kerja bangunan di jakarta dan kakinya itu tidak sakit berjalan normal dan tidak diseret deg kaget bukan kepahlang joni mendengar cerita ibunya dan ternyata malam itu mereka ditemui oleh sosok hantu dan pemburuan mereka pun berhasil terima kasih terima kasih terima kasih See you next time